Kakak-kakak, kali ini saya akan menjelaskan permainan kerjasama dalam kesatuan. Nah, yang kakak-kakak butuhkan dalam permainan ini adalah area yang luas. Kenapa? Karena kita akan menggunakan banyak gerakan. Kemudian, kita juga membutuhkan bola. Bisa bola apa saja, bola seperti ini, bola basket, atau sepak bola. Pokoknya bola apa saja bisa kakak-kakak gunakan. Kemudian, bagilah anak-anak ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang anak di dalam kelompoknya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ini dia, kakak. Setiap kelompok berbaris untuk bermain secara bersamaan. Mungkin untuk lebih memudahkan, kakak-kakak bisa memainkan satu lawan satu. Mari mulai permainan. Berikan bola kepada anak pertama di masing-masing kelompok. Anak pertama akan melemparkan bola kepada pemain kedua. Kemudian, pemain kedua akan menangkap, lalu menggelindingkan kepada pemain ketiga. Lalu, pemain ketiga melanjutkan dengan cara memantulkan bola kepada pemain keempat. Pemain keempat menangkap bola, lalu menyebutkan super kebenaran, Tuhan membawa kesatuan melalui rohnya. Kemudian, pemain keempat bergeser ke posisi pemain pertama dan mengelangi urutannya seperti tadi. Pemain pertama yang berhasil menyelesaikan akan menjadi pemenangnya. Nah, makna dari permainan ini adalah, anak-anak diajarkan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan mereka. Setiap pemain memiliki bagian yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Namun, jika mendengarkan roh kudus dan melakukan apa yang dikatakannya, maka kita semua dapat bekerjasama dalam kesatuan dan dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Demikianlah permainan kerjasama dalam kesatuan. Semoga bisa membantu kakak-kakak ya. Nah, jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook Indonesia. Terima kasih Tuhan berkati. Bye! Terima kasih Tuhan berkati.